Ada yang tau burung ini? Ya, dia adalah burung sekretaris si ratu pembunuh. Kalau burung kalian apa namanya? Kuntul? Ah lemah. Sekretari Bird atau burung sekretaris adalah burung pemangsa endemik yang berasal dari Afrika. Burung ini mempunyai paras yang memesona seperti stereotip sosok, sekretaris, zaman dulu, berikut adalah beberapa fakta menarik dari burung yang menawan ini. Simak ya! Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa siapkan kopi, goreng pisang dan rokoknya. Salah satu alasan dinamakan Sekretari Bird adalah burung ini terlihat seperti sosok seorang sekretaris zaman dulu, dengan berbagai atribut. Bulu-bulu hitam di belakang kepalanya terlihat seperti bulu tambahan pada rambut. Selain itu, bulu abu-abu muda menyerupai jas dengan ekor yang panjang dan bulu hitam pada paha menyerupai celana bereces. Unggas ini terlihat seolah memiliki bulu mata panjang yang indah. Ini sebenarnya adalah bulu yang dimodifikasi, namun, pada dasarnya burung sekretaris memiliki jenis bulu mata yang sangat panjang. Bulu mata tumbuh ketika mereka berusia sekitar 3 minggu. Banyak yang mengira burung satu ini tidak bisa terbang karena bentuknya mirip dengan burung unta. Padahal, burung sekretaris bisa terbang layaknya burung lain, bentang kedua sayapnya bisa mencapai 2 meter. Sayap yang lebar ini berguna untuk berburu dan juga, ritual kawin. Burung sekretaris lebih suka berjalan daripada terbang. Mereka rata-rata dapat berjalan kaki sekitar 20 hingga 30 km dalam sehari. Burung sekretaris mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah, tetapi mereka adalah penerbang yang baik. Burung-burung ini umumnya pendiam. Ketika mereka memanggil burung lainnya, mereka biasanya memberikan raungan yang dalam dan rendah. Suara tersebut dapat didengar dalam jarak yang cukup jauh. Panggilan mereka lebih seperti suara serak yang dalam dan lebih terdengar seperti katak daripada panggilan seekor burung. Panggilan ini digunakan juga dalam proses mencari pasangan. Tak banyak hewan yang hanya kawin satu kali dalam seumur hidup. Salah satunya adalah burung sekretaris ini. Burung sekretaris bersifat monogami, yang artinya tidak akan berganti pasangan seumur hidupnya. Burung sekretaris Meskipun ia adalah sekretaris, burung sekretaris merupakan hewan yang tak kenal ampun. Berburu di darat, senjata burung sekretaris adalah kakinya untuk menginjak dan menendang mangsa hingga kau. Endemik di Afrika, burung sekretaris memangsa serangga hingga hewan mamalia seperti tikus, kelinci, hingga luak. Burung sekretaris diberi nama latin, Sagittarius serpentarius, yang berarti, pemanah ular, dan ada alasannya. Tidak jarang, burung sekretaris juga memangsa ular. Saat melebarkan sayap dan menaikkan jambulnya, burung sekretaris bukan hanya ingin menegaskan dominasi, melainkan mengalihkan perhatian ular. Sang ular punya dua pilihan, gigit sayap atau kaki. Gigit sayap? Sayap burung sekretaris hanya gumpalan bulu tak berdaging. Gigit kaki? Sisik pada kaki burung sekretaris amat keras. Saat perhatian sang ular teralihkan, burung sekretaris akan langsung menginjak, atau menendang ular sampai mati dan siap disantap. Nah, itulah fakta menarik tentang burung sekretaris. Kalau kamu punya niatan memelihara burung cantik yang satu ini, sepertinya kamu harus mengurungkan hal tersebut. Burung sekretaris sudah menjadi hewan yang dilindungi, karena keberadaannya yang mulai terancam punah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.